rasanya ini manis segar ini saya buka sedikit itu yang warna kuning warna kuning itu isinya ini saya ingin kotor sedikit aromanya manis aromanya segar dan ada juga ini gak tau apa namanya tapi kalau saya buka ini persis kayak alpukat teman-teman kalau saya bilang ini alpukat hutan mini halo teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman saat ini dimanapun teman-teman berda saya berharap kita tetap selalu dalam lindungan Allah SWT teman-teman jumpa lagi dengan saya dari hunting di video kali ini kita akan coba lihat air garam yang kemarin kita tambah lagi untuk minum rusak teman-teman apakah rusaknya datang lagi atau tidak ya kita coba pastikan sebentar lagi dan setelah itu kita akan coba panggil kijang dan kita akan berpetualangan di hutan mencari hal-hal menarik sekiranya unik ataupun ya langkah atau gimana lah yang penting kita coba masuk hutan tapi pada intinya kita mau panggil kijang teman-teman kira-kira apa saja yang bisa kita ketemukan hari ini dan semoga teman-teman jangan lewatkan videonya sampai selesai dan semoga juga teman-teman bisa terhibur oke teman-teman tanpa berlama-lama air garam yang kemarin rusaknya datang itu ada di sini apakah dia sudah datang lagi karena sudah seminggu jaraknya teman-teman kemarin sempat saya tambah lagi air garamnya dan saya berharap rusaknya datang lagi kita lihat ke sana oke teman-teman ikuti saya terus dari Anting salam rimba dalam oke teman-teman kita hampir sampai disini ini rumput-rumput semua rumput ini merupakan rumput yang sangat disukai rusak memang rusak itu senangnya seperti ini ada banyak rumput dan dia bisa makan disini sampai air garam kita tumpah dosanya oke teman-teman kalau kita perhatikan airnya masih penuh masih banyak itu artinya rusaknya belum datang ke sini ini bukan selama kemarin rusaknya datang seperti yang pernah saya bilang rusak itu kalau dia datang ke suatu tempat dan dia akan meninggalkan tempat itu untuk pergi ke tempat lain walaupun dia betah di tempat yang awal itu tapi dia tidak lebih dari 15 hari betah di sana teman-teman dan 15 hari itu sudah terlalu lama untuk rusak bermain di sekitaran di wilayah yang dia senangi dan dia pasti akan berpindah juga ke tempat lain mungkin alasan tertentu seperti takut terhadap predator atau mungkin makanan di sana sudah mulai menipis atau habis atau ganti suasana yang lain atau mencari pasangan banyak faktor mengapa rusak itu berpindah-pindah oke karena ini sudah kita lihat airnya masih banyak kita coba saja manggil kijang sekarang teman-teman kita langsung manggil kijang semoga kita bisa melihat kijang datang dan kalau tidak datang ya besok panggil lagi tapi kita akan tetap berpetualangan sambil cari keringat olahraga ya teman-teman tetap semangat walaupun puasa teman-teman oke semoga beruntung hari ini saksikan terus saya Dedy Danting salam rimba dalam selamat menikmati selamat menikmati Saksikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.